Kepala Badan Perencanaan dan Kembangunan Nasional menegaskan bahwa penguatan sinergi kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan eskrim, bahwa penguatan sinergi kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah akan mempermudah pelaksanaan program pemerintah hingga ketingkat pelosok desa. Untuk itu, Kepala Bapak Nas berharap upaya kolaborasi dan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus dioptimalkan, di mana sesuai dengan instruksi Presiden No. 4 tahun 2022, target mengurangi kemiskinan ekstrim hingga 0% di tahun 2024 ini bisa lebih cepat dicapai dengan tepat sasaran. Pendunan kemiskinan dalam RPJPN 2025-2045 ditargetkan kita bisa mencapai 0,5 hingga 0,8% dan di RPJMN teknokratik untuk 2025-2029 kita menargetkan 4,5 hingga 5% dan kami berharap dan seperti juga telah digunakan khususnya oleh Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Dalam Negeri beberapa provinsi, kabupaten, kota yang telah menggunakan reksosek, registrasi sosial ekonomi menjadi pendekatan dalam hal sasaran program. Di samping itu melalui Inpres No. 4, pemerintah pusat memberikan tanggung jawab kepada para-kepara daerah provinsi dan kabupaten kota untuk memimpin langsung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayahnya masing-masing. Terima kasih telah menonton!